Intro Komisi 3 DPRD Kota Propolinggo pada Kamis 12 Mei 2022 menggelar rapat dengan pendapat membahas persoalan atap Masjid Agung Kota Propolinggo yang mengalami kebocoran Padahal renovasinya terhitung masih baru dilakukan RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Syukur Ia menyampaikan bahwa saat Komisi 3 melakukan inspeksi atap Masjid Agung pada Kamis 17 Maret 2022 ditemukan kebocoran yang cukup parah Hal itu dibenarkan oleh Ketua Takmir Masjid Agung Paine Effendi Ia menyampaikan harapan agar RDP ini bisa menemukan solusi sebab masyarakat banyak yang mengeluh pada Takmir Masjid terutama agar dilakukan perbaikan lagi Ia juga menambahkan Masjid Agung menjadi ikon kota Propolinggo oleh karenanya perlu tindakan yang cepat ke depannya Kami mohon dengan hormat dalam batas waktu yang kita hitung sekarang ini Mei, Mei itu hitungannya sudah selesai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober anggapannya lima bulan ini harus pintas persoalan masalah dati yang diatas itu gak tahu caranya yang apa PU dengan kebuatan SDM teknologi teknik bangunannya konstruksi itu kemudian rekanannya sekarang sudah bertanggung jawab dalam masalah pemeliharaan bersinerti bersama dalam PNH Komisi 3 Kami tetap tidak hanya menunggu tapi kami juga mematneri di internal masukan-masukan, harian, nungguan kan bertahap saya full yang kita bentuk sebagai ketua tim pengawas internal ini terus memberikan informasi keadaan realnya saking kepinginnya benar-benar selesai Terima kasih Sementara Setiorini Sayekti selaku Kepala Rinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Propolinggo mengatakan renovasi Masjid Agung telah dilakukan sejak tahun 2021 lalu renovasi itu memakan dana sebesar Rp1.256.247.000 Ia juga menyampaikan setelah direnovasi pun ada masa pemeliharaan selama 365 hari Menurutnya pihak pelaksana telah merespon adanya keluhan bocornya atap Masjid Agung Ada beberapa metode yang sudah dicoba dilakukan Salah satunya ialah dengan melakukan leveling yang sudah dilapisi dengan waterproofing Namun ternyata metode itu diakui tidak mengatasi kebocoran Jadi memang masih ada kebocoran-kebocoran yang ini harus segera dilakukan penanganan seperti itu Nah ini nanti mungkin kami juga mau masukkan nanti dari forum ini Terkait dengan upaya untuk optimalisasi untuk pencegahan dari kebocoran Yang sudah beberapa kali dilakukan tapi masih juga terjadi Tanggapan juga datang dari pelaksana teknis kegiatan yakni Rahman Kurniadi Menurutnya permasalahan bocornya atap Masjid Agung ini tak pernah selesai dari dulu Berbagai cara sudah coba dilakukan seperti injeksi Namun hal itu juga tak berhasil mengatasi kebocoran Ia melihat permasalahan ini terjadi karena air yang tak mengalir ke saluran pembuangan Alhasil ia menyarankan untuk membuang air yang tak mengalir ke saluran pembuangan Ia juga menyampaikan adanya kebocoran ini juga dipengaruhi oleh perubahan cuaca yang tidak menentu Terkait dengan apa aja yang jadi bocor Akhirnya kita menggunakan metode injeksi Itu yang dilakukan di 2021 Ternyata di hasil injeksi itu belum optimal Memang mengurangi tapi kurang optimal Jadi saran dari BPK Jangan melakukan injeksi karena nilainya mahal tapi hasilnya kurang maksimal Jadi akhirnya dari identifikasi berikutnya Rapat dengan konsultan Apa yang perlu dilakukan Bagaimana memang permasalahan adalah tidak mengalirnya aliran air yang biasa Jadi kebincang Dari situ kita melakukan leveling untuk bisa menyelesaikan aliran air juga bisa jalan Dan tidak memasukkan air itu ke talan Melainkan langsung keluar ke daerah barat Selanjutnya pimpinan RDP syukur meminta semua peserta rapat untuk memberikan tanggapan Anggota Komisi 3 Robert Haryonta berpendapat seharusnya metode-metode yang dilakukan Bukan dengan sistem percobaan Karena adanya pembangunan ini menggunakan uang yang tidak sedikit Ia melihat dana dan realisasi pembangunan tidak berbanding lurus Terutama ia mempermasalahkan adanya percobaan metode injeksi Baginya mengatasi pembocoran yang sudah tiga kali ini sudah tidak masuk akal Jika tidak kunjung selesai Ia menyampaikan agar kedepannya ada perbaikan yang bisa mengatasi masalah bocongnya atau Masjid Agung Saya naik saya besar kayak gini Kami dulu awal waktu naik, waktu itu BPK-nya mungkin Pak Roman ya Waktu itu masih Pak Agus ya yang injeksi itu Pak Pak Andri Pak Andri, saya terlalu itu Pak Saya naik ke atas yang tingginya kayak gitu Saya naik saya besar kayak gini Nah saya ingin tahu Ternyata ngeribak Ternyata ngeribak Cuman pekerjaan kayak begitu Habis 500 juta Yang tahun berapa ya Yang tahun 2000 Ya Mungkin dengan Pak Ajeko ya Ngeribak Habis 500 juta Ternyata ngeribak Cuman pecah, nembel, nembel, nembel Kok jadi gampang ini Nah jadi Dengan calon-calonnya keuangan Tidak berbanding lurus dengan apa yang Habis terbuang Sementara itu saran lain datang dari Andre Purwanto yang juga merupakan anggota Komisi 3 Ia menyampaikan beberapa saran Andre mengatakan agar pihak PU bisa menggunakan referensi dari internet Bagaimana jika ada pembangunan atau metode yang dilakukan itu tidak berhasil Ia juga menyarankan supaya membuka sayembara untuk mencari solusi perbaikan atap yang bocor Dan yang Saran lagi Apa yang dilakukan nanti Kedepan Untuk Dinas PU Apabila perlu Suatu Pengadaan program Pembangunan baru Kami sarankan Pemborongnya harus punya suatu pengalaman Menangani Permasalahan ini Baik itu Pemborong Perencana Maupun Pengawas Harus punya pengalaman sudah Berhasil tentang masalah ini Rapat kemudian ditutup oleh Syukur Ia mengatakan supaya semua pihak bisa menjalankan saran Dan masukan yang telah disampaikan Ia juga berharap adanya LDP ini bisa menyelesaikan permasalahan Masjid Agung Sementara itu Ketua Takmir Masjid Agung Kota Propolinggo Paine Effendi kepada Tadatulia TV mengatakan Setelah rapat ini diharapkan ada lanjutan realisasi perbaikan atap yang bocor Sehingga keluhan dari jamaah tak akan ia dapatkan lagi Mekanisme yang harus dikepuk Ya karena bocornya pada Kepitalisasi yang kedua ini relatif masif ya Jadi cukup mengganggu memang pada saat waksanaan Ibadah tim yang memang waktu warian itu Pada saat waksanaan banyak Tetesan Berlalu bocoran di beberapa titik Sehingga softnya harus berpindah ke belakang Dan saya pikir ini kelas jaman-kelas jaman yang tidak wajar Oleh karena itu Supaya yang tidak terlalu lama ini bisa sebenarnya diatasi Sehingga bisa kembali ke track yang semestinya Belasang ibadah sesuai yang diminginkan Laporan Alfie Wardah Tadatudetv Terima kasih Terima kasih